Sebelumnya, kita sudah masuk di sini ya. Ini ada peraturan yang terakhir, yang paling update itu. Di sini ada peraturan terakhir, ini per 5 Mei 2020. Baru sekitar 7-8 bulan yang lalu tentang penyimpanan limbah B3. Ini yang akan banyak kita bahas. Ini saya sudah sampaikan hari ini. Ini juga pertemuan terakhir kita. Di sini untuk mengkategorikan apakah limbah B3 itu masuk kategori 1 atau kategori 2. Di mana limbah kategori 1 itu, yang di atas ini, yang ini adalah berdampak akut dan langsung terhadap manusia. Maksudnya apabila terpapar dengan jumlah seperti angka ini, 50 miligram per kilogram dari berat badannya, berat badan hewan, maka masuk kategori 1. Jadi langsung terpapar. Sedangkan kategori B3 atau kategori 2 ini itu butuh waktu. Ada waktu tunda, baru berdampak terhadap manusia atau tidak berdampak langsung. Kalau kita melihat dari dampaknya, kalau kategori 1 ini dampak langsung, kategori 2 ini adalah berdampak tidak langsung. Jadi berjalan dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk pengelolaan limbah B3 berdasarkan resiko, di sini bisa diperhatikan untuk limbah B3 kategori 1 yang berdampak akut, jadi berdampak langsung. Contoh misalnya cairan-cairan yang bersifat asam atau bersifat basah, karantinya B3, dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk limbah kategori 2 ini tidak berdampak langsung. Misalnya contoh logam-logam, karbon aktif bekas. Seperti kita ketahui bahwa umumnya karbon aktif itu digunakan sebagai penjerab atau absorpsi. Baik prosesnya itu fase gas maupun fase cair. Nah, sehingga apabila ada bekas-bekas karbon aktif yang karena sifat absorpsinya itu, sehingga kontaminan itu cenderung terikat dalam karbon aktif. Aki bekas, aki terbekas, dan lain-lain. Nah, ini tidak berdampak langsung. Tapi ketika paparannya dalam waktu yang lama, maka secara oponatis juga tentunya pasti akan berdampak. Nah, peningkatan limbah B3 terdari dari terutama, ini harapan saya bahwa keluaran atau keluaran dari teknik kimia ini menghasilkan tenaga-tenaga yang mampu di bidang teknik kimia sendiri, dan satu saat akan bekerja dengan bidang di industri misalnya. Nah, terkait itu maka perlu ada pemahaman terkait bagaimana penandaan limbah B3, bagaimana kemasannya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana metode pengumpulannya, kemudian, bagaimana pengangkutan limbah B3. Tolong Adnan-Adnan Jaya di-offkan aninya, pesannya, apa videonya. Adnan. Di sini, lima poin ini yang sangat penting dalam penanganan limbah B3, khususnya di industri, atau di mana saja pada dasarnya kegiatan yang menghasilkan limbah B3. Nah, di peraturan nomor 12 tahun 2020, yang disiakan di Mei itu, di situ, kalau nanti saya minta juga untuk PP nomor peraturan pemerintah, eh, sorry, peraturan mimpi ini sebagai dasar untuk final, bahan untuk ujian, atau final, maka saya minta, khususnya di lampiran, yang ada di permen LHK nomor 12 tahun 2020, itu saya minta diperhatikan, atau disermati. Nah, di sini ada matrik, ya, kompatibilitas karakteristik limbah B3. kita ketahui bahwa kategori limbah B3 itu kan ada cairan mudah terbakar, ada padatan mudah terbakar, ada yang reaktif, ada yang sifatnya mudah meledak, ada sifatnya yang beracun, ada sifatnya yang cairan korosif, kemudian ada yang sifatnya infeksius, dan terakhir itu berbahaya terhadap lingkungan. Nah, matrik ke sana, ke arah horizontal dan vertikal ke bawah ini, pada dasarnya untuk mengkompatibelkan antara jenis limbah, antara beberapa sifat-sifat limbah dengan yang sejenis. Misalnya, contoh kasus misalnya, tanda silang ini menunjukkan tidak cocok untuk dilakukan penyimpanan bersama. Contoh, barang mudah meledak tidak cocok disimpan bersama dengan cairan yang mudah meledak. Ya, ini cara bacanya. Cara baca matrik ini. Dimana, kalau padatan yang mudah terbakar dengan itu, ya itu yang cocok. Nah, bisa diperhatikan di situ itu, ada kategori C, ada kategori tidak cocok, dan ada kategori terbatas. Berdasarkan permainan LH itu, terbatas yang dimaksud itu adalah tidak disimpan dalam waktu yang lama. Andai misalnya kasus-kasusnya seperti cairan yang korosif, mungkin bisa saja disandingkan dengan padatan mudah terbakar, tetapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Karena kita ketahui, apabila karena waktu, kemudian ada reaksi yang tidak terjadi pada sistem itu, maka bisa terjadi karena fungsi waktu. Nah, sehingga tidak disarankan untuk disimpan dalam waktu yang lama. Sehingga dikategorikan terbatas. Nah, jadi di tabel dua ini merupakan lampiran dari peraturan itu. Nah, ini yang menurut saya, kalau kalian andai peraturan ini tidak berubah dan kalian sudah bekerja di industri, maka khusus, saya tekankan sekali lagi, khusus soal-soal limba B3, maka tolong perhatikan peraturan negeri di bentuk ini. Karena di situ bahkan dijelaskan bagaimana perizinan pembuangan limba B3. Perlu saya sampaikan, beberapa pemaparan-pemaparan izin lingkungan dari beberapa kegiatan di Kaltim yang pernah saya ikuti, ada dua kategori, maksud saya begini, ada industri, ini saya gambarkan industri, yang dia hanya sebatas menyimpan, dan ada juga industri yang sampai mengolah, pengolahan. Nah, bagi industri yang hanya mencantumkan dalam dokumennya bahwa dia hanya sebatas menyimpan limba, maka perhatikan kaedah-kaedah permen ini. Tetapi apabila industri itu juga ternyata sampai pada pengolahan-pengolahannya, maka sekali lagi juga tetap perhatikan limba ini. Yang ingin saya sampaikan adalah, apabila industri itu hanya sebatas menyimpan, dan menyerahkan ke pihak kedua, pihak kedua ini tentunya yang punya sistem pengolahan limba. Nah, sekali lagi, pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, ada beberapa potensi-potensi bisnis. Di Kalimantan Timur ini yang sangat luar biasa adalah, bagaimana perusahaan ke depan itu, apa maksud saya, muncul perusahaan yang khusus pengolahan limba. Jadi dia biasa penerima pengolahan-pengolahan limba. Nah, tentunya pihak industri ini pasti mengikuti kaedah-kaedah penyimpanan limba B3. Nah, tetapi untuk pengolahannya dia tidak lakukan. Nah, sehingga pengolahannya itu dilimpahkan kepada pihak kedua. Nah, pihak kedua atau pihak ketiga ini tentunya harus memiliki yang namanya izin pengolahan limba B3. Jadi, kebanyakan industri-industri yang saya ikut presentasi ketika mau dibuat, dibangun, kebanyakan mereka itu menyerahkan kepada pihak ketiga. Nah, catatannya adalah pihak ketiga itu memiliki surat izin mengolah limba B3. Nah, meskipun industri yang bersantutan tidak mengolah, sasa saja, tapi dia harus tetap menyimpan limba itu dalam suatu tempat tertentu. Nah, ini ada contoh, kalau misalnya ada penyimpanan limba B3, pastikan. Biasanya ini ada, taruh misalnya ada angin seperti ini, maka ada semacam ventilasi-ventilasi yang diharapkan di dalam gedung ini terjadi sirkulasi. Ada udara masuk dan ada yang keluar. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana kalau ini terpapar keluar, Pak? Nah, tentunya kalau misalnya ini kan peta ya, taruhlah ini peta. Biasanya penyimpanan limba B3 itu di peta kegiatan, itu tidak dilakukan di tengah-tengah kegiatan atau di tengah-tengah kerumunan. Kerumunan. Tentunya itu ditempatkan pada pojok-pojok tertentu, di mana itu tidak diharapkan bahwa ketika ada uap yang keluar itu, terencetkan oleh udara sekitar, kerja di pengencetan udara sekitar, dan tidak terlalu dekat dengan pemukiman atau lokasi kerja seperti ini. Nah, makanya biasanya arah angin itu dipertimbangkan. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana kalau arah anginnya pindah-pindah, Pak? Nah, biasanya dalam tahunan itu, dalam satu tahun, ada arah angin yang dominan. Misalnya cenderung kalau misalnya musim hujan atau musim kemarau itu anginnya bergerak dari mana ke mana. Tetapi pasti ada yang dominan. Apakah pada saat kemarau yang cenderung ke utara, apakah saat musim hujan yang cenderung misalnya ke selatan atau sebaliknya. Tentunya ini diperhitungkan kaida-kaida lokasi penyimpanan selain titik penyimpanan itu sendiri. Nah, ini ada contoh silo. Silo penyimpanan limba B3 seperti ini. Jadi limba B3 itu disimpan di dalam. Biasanya kalau sifatnya silo ini berarti ada dua kemungkinan. Bisa dia sifatnya padatan dan bisa-bisa cairan. Padatan itu yang dimaksud padatan itu adalah sifatnya seperti apakah itu serbuk, apakah itu batuan, atau contoh misalnya karbon aktif bekas yang sifatnya seperti granul atau butiran. Kemudian yang sifatnya seperti cairan. untuk silo seperti ini. Nah, diharapkan di silo ini ada namanya apa itu, feeder yang bisa untuk pengeluaran. Di bawahnya ada kerucut seperti ini. Nanti ada gambar detailnya juga. Nah, ini diharapkan terkumpulnya titik limba pada satu tempat di mana memang silo pas untuk penyimpanan material tersebut. Nah, tentunya silo ini tidak cocok untuk kain bekas, misalnya kain majun atau lap-lap oli. Tentunya silo ini tidak cocok. Nah, ini gambar fasilitas penirisan atau drip pad. Penirisan itu maksudnya apabila ada benda, ada benda seperti ini, ada benda tumpukan seperti ini, yang di sekitar ini ada ceceran oli, kemudian ada ceceran kemikal. Nah, ketika dia terkumpul dalam satu tempat, anggaplah ini misalnya besi-besi bekas yang tercecer material B3, maka dia bisa ada keluar pada satu titik yang sedikit dimiringkan. Sedikit dimiringkan. Nah, ini kemudian yang diproses untuk ke pengelolaan limba cairnya. seperti ini. Jadi, ada produk kayu misalnya atau apapun namanya yang karena terpapar atau terkena ceceran oli atau apapun yang masuk kategori B3, maka dilakukan penirisan. Jadi, seolah-olah dipiriskan dan dikumpulkan bagian bawah ini adalah cairannya, kemudian diproses lebih lanjut. Nah, ini adalah gambar fasilitas penyimpanan tangki. Nah, kalau kalian melihat di sini, ini ada tangki yang di kiri kanannya atau di sekelilingnya ini, di sekelilingnya dipasang tanggul. Nah, kenapa dipasang tanggul? Biasanya ini untuk benda-benda yang cair atau apapun namanya yang suatu waktu bisa meledak. Jadi, ketika ada ledakan, ketika ada ledakan, jadi daerah tanggul ini yang menjadi buffer-nya. Tentunya, tanggul ini mungkin ditanyakan, bagaimana kekuatan tanggul ini? Ada perhitungannya. Misalnya, kita mau menyimpan bahan ledakan, taruhlah satu ton. Satu ton bahan peledak. Nah, kira-kira itu satu ton bahan peledak ini kemampuan daya dorongnya, daya rusaknya berapa? Nah, sehingga dibuatlah model tanggul seperti ini. Makanya jarang sekali tanggul itu dibuat tegak lurus seperti ini. Biasanya dibuat model seperti ini. Supaya kekuatan ledaknya ini, walaupun ada kecerahan ini, ke atas dulu dan seterusnya. Nah, kalau gaya dinding seperti ini, maka akan sangat mudah rebah karena dorongan kekuatan tak peledak misalnya. Jadi, biasanya ini bahan-bahan kalau dia mudah terbakar, kemudian habis terbakar dia meledak, dan seterusnya. Dibuat seperti ini. Nah, di samping itu ada namanya penirisannya. Ini ada penirisannya. Apabila ada kecerahan olinya misalnya, kecerahan apapun yang terkontaminasi oleh bahan yang ada di dalam ini, tentu ada yang namanya penirisan atau drenasenya. Nah, ini adalah penampang melintang daripada tanggul yang modelnya seperti yang gambar di atas. Nah, volume dalam tanggul itu minimum harus 110% dari volume tangki. Maksudnya apa ketika ini ada pecahan atau apa, kalaupun dia ini, dia tidak keluar ke luar. Nah, ini aturan-aturan main dalam gambar fasilitas penyimpanan tangki. Nah, berikutnya ini adalah gambar fasilitas penyimpanan waste yang berupa bahan padatan seperti tumpukan majun atau bekas-bekas lab di industri, ya habis beli bengkel mungkin. Nah, kemudian itu pun juga tetap dilengkapi yang namanya penirimbang penurisan seperti ini. Nah, ini ada lubang, lubang, lubang. Nah, kemudian dikumpul pada satu tempat yang kemudian diperselanjut apabila cairannya itu terpapar oleh limba B3. terima kasih. Ya, saya lanjut. Jadi, ini untuk fasilitas penyimpanan waste yang berupa padatan limba B3 dalam hal ini. Nah, sistem pengumpulan dan pengambilan mindi atau licit. Perhatikan di sini ada licit yang ganda maksudnya dipasang di beberapa titik. Nah, tentunya kalau kita lihat tanpa sampingnya, nanti perhatikan di sini gambar saya. Kalau ini adalah dasarnya lantai, kemudian ini dasar lantai ini dibuat sedikit agak miring seperti ini. Kemudian di dalam ada pipa. Di dalamnya ada pipa yang cenderung miring. Di mana kemiringannya ini tentunya mengarah kepada drainasenya. Ini air tertumpul di sini. Seperti itu. Nah, ini gambar fasilitas penyimpan waste impoundment ini. Maksudnya itu adalah jebakan. Jebakan. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya ada cairan, saya pernah masuk ke tambang emas yang ada di 4 jam dari Nundukan ke arah Malinau. Nice speed. Model pengolahan limbah cairnya itu dia buat lapisan seperti ini. Jadi ini adalah limbah cair bekas tambang emas karena dia menggunakan di sana dia menggunakan asam nitrat. ANO3. Tentunya konsentrasi rendah. Nah, di sini diproses tetapi setiap kolamnya itu dibuat linear ganda. Maksudnya apa? Jangan sampai kalau ini bocor ini masih ada penghalang yang berikutnya. Nah, kalau ini bocor misalnya ini masih ada penghalang berikutnya. Nah, baru ini ada ada namanya sumur pantau di sini. Ini ada sumur pantau. Nah, sumur pantau ini diambil sampling sewaktu-waktu untuk menguji berapa kandungan asam nitrat yang ada di sekitar tanah ini. Nah, kalau prosesnya sudah selesai suatu saat proses ini sudah tutup misalnya maka ini diambil tanah-tanah ini diambil perhatikan di sini tanah-tanah yang diarsil ini diambil untuk kemudian diproses berikutnya. Begitu aturannya. Jadi, begitu ketatnya peraturan penanganan limbah apatah lagi kalau limbah itu masuk kategori B3. Nah, ini penampang melintangnya. Nah, dibuat linear ganda. Linear ganda ini terbuat dari bahan yang tentunya seperti karet. Dia elastis tapi tidak juga murni karet tetapi dia sedikit keras. kemudian dilapisi kolam seluas ini. Jadi, jangan kalian lihat ini kolamnya misalnya satu kali satu meter. Ini bisa 40 kali 40 meter baknya, lebarnya. Nah, ini dilapisi oleh lapisan ini. Tentunya alat itu berupa lembaran kemudian disambung dengan teknik tertentu sehingga dia menyatu sehingga dia jadinya seperti kain yang dijait sampai melebar. seperti itu. Nah, ini contoh lanjut. Dari ini saya ambil dari PP nomor 5 eh, sorry nomor 12 tahun 2020. Nah, ini adalah contoh rancang bangun fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tempat tumpukan limbah oispe 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 ini maksudnya tumpukan limbah sampah. Nah, untuk kesekian kali pastikan di sini ini ada namanya sumur pantau pastikan di sini kemudian ini ada liner ini lapisan kedap air nah, kemudian ini ada namanya drainase kiri-kanan nah, kemudian ketika dia terkumpul dia mengalir ke sini secara gravitasi harusnya ini karena lampang melintangnya makanya dia terkoneksi ke sini nah, di sini ada berupa sumur pantau kiri dan kanan nah, berikutnya ini adalah simbol limbah B3 sesuai Permen LH ini yang lama tapi Permen LH nomor 12 2020 itu masih mengacu ke ini masih mengacu ke Permen LH nomor 14 untuk simbol nah, jadi andai Anda misalnya di industri setelah melakukan pengumpulan limbah misalnya oli-oli bekas kemudian itu di packing seperti ini dari drum kemudian diberi label diberi label apakah benda ini korosif apakah benda ini beracun apakah benda ini mudah meledak ini dikasih simbol-simbol simbolnya itu diatur dalam peraturan jadi tidak serta-merta bahkan ukurannya itu ada ukuran tertentu seperti itu nah, ini adalah contoh rancang bangun penyimpanan limbah B3 berupa silo model ini bisa digunakan untuk padatan yang cenderung kecil seperti butiran atau granul bisa juga untuk cairan nah, ini ada silo titik kumpulnya nah, nanti kalau misalnya ada mobil tangki ya, mobil tangki misalnya pengolah yang mengolah limbah B3 maka tinggal dialirkan ke tangki ini kemudian dibawa kepada pihak ketiga ya, seperti ini nah, ini adalah penyimpanan sekaligus juga pengolahan ya, ini contoh obak penampung tumpahan yang tadi sudah banyak kita saya berikan ilustrasinya ya, pada dasarnya sama, jadi ada pembatasnya kemudian ada aliran drainasinya kemudian ada lapisan kedap airnya dan seterusnya prinsipnya ini contoh rancang bangun tempat penyimpanan 5B3 berupa waste impon yang tadi sudah saya jelaskan nah, ini dilengkapi dengan sistem grafitasi ketika ada kalau misalnya ya seringkali ini kan ada apa namanya ada yang namanya proses yang berlebih sehingga ada dibuatkan namanya wear wear ini semacam aliran yang untuk ketika apa ketika dia berlebih maka akan tumpah kepada satu titik nah, dengan memastikan bahwa di sekitar itu ada titik pantau kemudian ada penghalangnya kuncinya itu ada penghalang ada titik pantau ada lapisan kedap air kemudian ada saluran drainase ada titik pengumpul ada titik pantau seperti itu prinsipnya kalau metodologi-metodologi penyimpanan limbah B3 nah, ini contoh pemberian simbol pada tempat penyimpanan limbah B3 yang menyimpan lebih dari satu drum misalnya itu kode-kodenya harus diberikan ruangannya itu cenderung terbuka karena kita ketahui apabila di daerah itu humidity-nya sangat tinggi maka dia bisa menjadi jalan terjadinya reaksi antara satu komponen atau unsur dengan unsur atau komponen yang lain nah, ini contoh pola penyimpanan kemasan drum di atas palet dengan jarak minimum antar blok di situ ada 80 cm ini maksudnya itu ada akses jalan masuk keluar ketika mungkin harus ada pembersihan atau apa sehingga harus diberikan jarak minimum antar blok ini apabila bentuknya seperti rak ada tangga naik ada tangga naik ini yang menunjukkan tangga ada tangga naik ke atas ini adalah berupa tangga apabila dia modelnya rak mungkin dalam hal ini bodi dari penyimpanan itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat nah waktu penyimpanan limbah B3 kalau kalian punya industri atau kalian terlibat di industri satu saat nanti maka perhatikan bahwa limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih waktu penyimpanan itu maksimum 90 hari perhatikan 90 hari apabila limbah yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari nah contoh perusahaan-perusahaan menghasilkan limbah B3 lebih dari 5 kg per hari itu contoh misalnya bengkel-bengkel besar misalnya bengkel-bengkel unit apa namanya alat berat contoh misalnya UT unit traktor kemudian intrakopenta contoh lagi misalnya apa contoh lagi misalnya apa yang besar disini yang menyediakan atau fasilitas bengkel-bengkel itu tentunya kalau satu alat itu aja sekelas PC 400 yang kategori muat bucketnya itu bisa 40 bisa 2 ton sekali ngangkut 1 ton lebih sampai 2 ton maka kalau dia maintenance alat itu dari dari oli bekasnya saja bisa sampai 30 20 sampai 30 liter apalagi kalau alat muat ditambang batu bara yang sampai 80 ton itu olinya bisa 1 drum 1 drum itu 250 liter oli bekasnya bisa sampai 1 drum nah ini maksimum simpannya itu adalah 90 hari nah kurang dari 50 untuk limba B3 kategori 2 yang sumber tidak spesifik jadi ini semua spesifik ya kategori 1 2 kemudian ini kategori 2 maka 365 hari 1 tahun nah kemudian limba B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus bisa 365 hari waktu yang sangat lama tetapi lagi-lagi karena kapasitasnya maka itu merupakan fungsi dari waktu simpannya nah ini ada tata ruang atau layout fasilitas penyimpan limba B3 seperti ini ya proses tambahan yang wajib dimiliki melakukan tata pengumpulan limba B3 ini kalau dia berikut mengolah ya ada pengolahan mungkin di industri harus mengolah limba cair harus ada namanya laboratorium perhatikan di sini ya harus ada limba laboratorium kemudian pasitas bongkar muat tentunya ya tetapi bagi industri yang tidak menyatakan tidak mengolah dan memberikan pengolahan pihak ketiga maka tidak perlu menggunakan laboratorium perhatikan di sini ya tapi kalau industri yang memang dia bekerja untuk khusus mengolah limba B3 maka dia harus memiliki fasilitas yang namanya fasilitas laboratorium nah ini pola pengangkutan rekomendasi dan manifest maksudnya tempat-tempat penyimpanan ya nah ini perhatikan di sini apabila ada dua lokasi dua area pola satu ini nah ini apa namanya ini taruhlah ini adalah akses jalan umum ya nah ini pola dua ini kalau bicara apa namanya manifest maksudnya tempat pengolahan limbahnya ya nah ini tidak disarankan maksudnya pola empat itu apabila capak proyek perusahaan itu dalam satu kegiatan masuk ke jalan umum karena memang tidak boleh perusahaan apabila misalnya ada ada apa ada kegiatan industri yang pas di tengah-tengahnya itu di jalan umum ya dan memang itu tidak diperbolehkan dalam aturan izin lingkungan nah ini pengolahan limbah B3 menggunakan insinerator ya jadi ini adalah belconveyor perhatikan di sini ini saya sudah jelaskan kebetulan waktu sampah saya sempat menyampaikan teknologi pengolahan sampah ini belconveyor naik ya kemudian ini ada insineratornya nah kemudian ini di belakang ini ada asap ini namanya silo atau siklon ya kemudian di sini ada absorber baru dibuang asap ke atas ya absorber jadi setelah memisahkan padatan terbakarnya yang jelaga-jelaganya itu yang berdasarkan gravitasi yang berat ke bawah yang dengan ke atas ini ada dua silo ya ada silo satu dan ada silo dua nah kemudian yang masih lolos pada silo kedua dilakukan absorber ini dijatuhkan air di atas sini kemudian yang masih lolos pun di atas itu dialirkan dengan ketinggian tertentu dengan menggunakan menara pembuangan asap cair nah tentunya ini menara berfungsi untuk apabila konsentrasi yang naik mungkin misalnya masih besar nah dengan sendirinya misalnya dia keluar seperti ini akan terencertan oleh angin atau udara yang bergak di sekitar maka biasanya ini ada aturan tinggi maksimumnya atau tinggi maaf tinggi minimumnya berapa ya tinggi minimumnya berapa ada aturan dalam pembuangan asap asap makanya kenapa apa namanya industri industri yang menghasilkan asap pembakaran itu di dibuang menuju ke menara pembuangan dengan tinggi yang sudah ditetapkan nah ini menggunakan insinerator tadi ya jadi ini ada ini sejenis rotari rotari furnes furnes rotari ini dibakar biasanya itu salah satunya ya rotari kilen maaf ini rotari kilen sama furnes ya ini ini dibakar buat ke sana ya dibakar bersamaan dengan apa namanya padatannya ke sana kemudian asapnya diproses di silo yang tadi saya sudah jelaskan nah ini manifest ini maksudnya teknik online pengolahan limba B3 yang tergister secara online jadi limba pengolahan limba B3 ini harus melakukan registrasi nah itu sudah diatur dalam dalam peraturan menteri kemudian dia terhubung oleh terhubung oleh server ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ya jadi semua proses baik dari industri yang limba B3 kemudian alat pengangkut limba B3 kemudian industri pengolahan limba B3 semua terkoneksi dalam satu sistem ke server kementerian lingkungan hidup lingkungan hidup dan kehutanan semua nyambung ke service KLHK nah kemudian tentunya ada form-form yang harus diisi oleh masing-masing ini ini ada ada mungkin berbasis seperti Android jadi ketika industri itu menyerahkan ke pihak ketiga diangkut maka dia harus melakukan manifest menyampaikan informasi ke database melalui media online kemudian perusahaan yang khusus mengangkut juga melakukan manifestasi juga sama kemudian pengolahannya juga melakukan laporan bahwa dia menerima ya menerima limba B3 dari perusahaan A dengan menggunakan transportasi jasa transportasi B yang masuk ke perusahaan dia semua terkelola sehingga diharapkan tidak ada tercecer limba B3 sedikit pun ke lingkungan yang dilakukan seperti ini ya nah apabila ada perusahaan baik itu antara perusahaan A bagian industri yang menghasilkan limba B3 maupun jasa transportasi yang khusus limba B3 yang melakukan ya membuang limba tidak sesuai dengan peraturannya maka itu itu berdampak kepada pada pelanggaran beratnya bisa berdampak kepada ditutupnya perusahaan nah inilah yang ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa kelak kalian bekerja di industri apa yang menjadi kenapa saya sering sampaikan bahwa kita itu seringkali menyandingkan antara teori dan peraturan nah ketika ada peraturan seperti ini kalian bisa menyampaikan ke perusahaan karena dampaknya dampak terjelek daripada kelalaian perusahaan ketika bermasalah terkait dengan limba B3 itu ditutupnya perusahaan nah sehingga ini sangat penting untuk apa namanya pembelajaran kita bersama jadi pastikan bahwa ketika kalian bekerja ditempatkan pada salah satu unit pengelolaan limba misalnya maka kalian harus mau tidak mau suka tidak suka harus belajar peraturan karena disitu secara teknis baik dimensi ukuran waktu teknologi itu dijelaskan disitu bahkan sampai kepada IT-nya informasi berbasis IT seperti yang saya sampaikan ini nah inilah apa poin pentingnya nah ada pun yang berikut ini adalah teknik-teknik yang pada dasarnya sama prinsipnya ada lapisan pelindung ganda kemudian ada sistem pengumpulan air lindi kalau ada bocor kemudian yang terkontaminasi pada suatu saat nanti dibongkar itu harus diolah lagi ya diolah nah sini sistem pelapisan linear linear liner liner itu maksudnya kedap air ya kalau pun misalnya terjadi kebocoran berarti ada liner yang berikutnya nah ini aplikasinya perhatikan disini ini cara ini adalah kegiatan ini cara menyambung yang lembaran saya sampaikan tadi ya jadi sebelum ini kolam ini kolam ini tingginya ini kalian lihat lah kalau orang berdiri itu berkurang lebih tingginya 2-3 meter ya 2-3 meter tingginya nah bahkan bisa lebih tergantung dari lagi-lagi tergantung pada volume timbulan yang disimpan nah perhatikan disini ya ini dilapisi alas bawahnya kemudian dindingnya nah kemudian dihubungkan setiap lembaran-lembaran ini dengan orang yang lagi melakukan penimbunan nah setelah selesai itu pastikan bahwa di sekitar itu terdapat area hijau kenapa ditanami area-area hijau di sekitarnya karena seringkali makhluk hidup ya sebagai parameter utama bahwa oh niban itu tidak sehat atau sehat kalau misalnya makhluk hidup terutama tanaman yang ada disitu itu bertumbuh dengan baik sesuai dengan apa namanya kaedah-kaedah normal maka berarti tidak ada masalah di sekitar situ sembari tetap menempatkan satu titik pantau di lokasi tempat pengelolaan limbah cair seperti ini nah ini setelah dilakukan ini lebih tinggi lagi ini bisa sampai 10 meter ya mungkin kalau kita lihat dari tinggi dari sini bisa 10 meter tingginya ya ini ada ada alat berat yang lagi melakukan maintenance terkait dengan fasilitas yang ada di sekitar ini PPLI B3 di Cibinong ya Bogor ya ada di Cibinong nah ini setelah dilakukan dilakukan penghijauan penimbunan air yang sudah ditutup maksudnya ini apabila memang sudah tidak digunakan ya ditutup makanya apa namanya hirarki pengelolaan limbah terakhir itu adalah landfill kalau memang itu tidak bisa dimusnahkan ya sudah di landfill seperti itu nah ini kegiatan loading ekspor limbah B3 ya seperti ini tentunya memiliki jasa ini ini dokumentasi verifikasi teknis izin TPS limbah B3 jadi luar biasa ya terhentiasa melibatkan pihak-pihak tertentu dengan menempatkan kode-kode tertentu atau perintah-perintah tertentu misalnya seperti ini ada pemeriksaan dari investigasi atau auditor lingkungan mungkin nah ini dilakukan seperti apa kemudian dilakukan koordinasi ya dan seterusnya dan seterusnya melihat fasilitas apakah berfungsi dengan baik papan-papan pengumuman lembar lembar peringatan apakah terpasangan baik apakah sudah sesuai dengan misalnya kategori-kategori limbah atau kategori-kategori limbah B3 berbahaya beracun kemudian mula-mula seterusnya nah itu harus terlalu nanti dilakukan inspeksi seperti ini jadi ada contohnya dilakukan packing ini yang packing dengan menggunakan drum kemudian ditempel label nah tentunya disini ada register yang tadi saya sudah tunjukkan bagaimana men-register konek dengan server kementerian lingkungan hidup nah ini lengkap juga dengan alat pemadam kebakaran ada cuci tangan bahkan ini di lab sama di lab fasilitas di lab kita ada tempat mandi ketika terpapar ada tempat untuk shower kemudian dilengkapi sabun ada cuci tangan dan seterusnya kotak P3K ini harus sarana prasarana TPS 5B3 dan ada ini tidak kalah penting juga adalah alat pemadam kebakaran profile extinguisers nah persoalan kendala memangnya kendala upaya penyesalan limbah B3 itu adalah lagi-lagi bahwa para pelaku usaha para pelaku usaha itu kurang mengetahui informasi adanya izin TPS limbah B3 nah harapan saya pada kuliah kali ini kuliah teknologi pengelolaan limbah ini bahwa ketika kalian sudah mengikuti kuliah ini maka satu saat berpartisipasi di industri pastikan update informasi dan kalian bisa memberikan masukan kepada perusahaan karena apabila perusahaan itu lalai dalam pengelolaan limbahnya maka berdampak kepada penutupan usaha itu sendiri nah kemudian bagaimana para pelaku usaha kurang memahami di dalam mengidentifikasi limbah B3 kurang mengidentifikasi padahal kalau kita searching atau kita melakukan penelusuran melalui berwasis internet IT banyak informasi yang bisa kita dapatkan bahkan namanya misalnya abu bekas daripada pembakanan batubara namanya apa bahkan kodenya ada bahkan kodenya sudah diberikan nah kemudian permasalahan berikutnya adalah para pelaku usaha mengaku tingginya biaya untuk mendapatkan MOU pengelolaan limbah B3 dan mendirikan bangunan TPS limbah B3 nah inilah potensi yang sering saya sampaikan kepada kalian para pengusaha itu tidak mau direbetkan dengan mengelola limbah B3 nah inilah yang saya maksud bahwa poin pentingnya begitu besar potensi untuk membangun industri khusus mengelola limbah B3 di Kalimantan timur masih sangat kurang padahal kaedah-kaedah kaedah-kaedahnya jelas jadi perhatikan di sini kalian kalau mengelola limbah B3 perusahaan kalian mungkin berpikir uangnya dari mana justru perusahaan itu yang membayar ke kita ada ada aturan khusus atau ada ukuran khusus kalau misalnya oli itu justru dia yang bayar kita kalian bisa bayangkan misalnya kita mengelola limbah bekas oli kotor kita ngambil kita sudah ambil oli bekasnya beberapa perusahaan itu membayar sebenarnya kita sudah dibayar limbah bekas oli kotor itu dengan metode teknologi yang banyak dilakukan sekarang itu diolah lagi menjadi bahan bakar setara dengan diesel bahan bakar diesel bisa juga di remanufaktur maksudnya diolah lagi menjadi oli mesin misalnya jadi kita mendapat keundungan ganda banyak nah kemudian yang keempat adalah para pelaku usaha kesulitan mencari lokasi guna bangun TPS limbah B3 nah apatah lagi apalagi kalau berada di kota-kota besar seperti Jakarta Samarinda ke depannya kemudian mana-mana daerah-daerah yang kota itu akan sangat susah untuk mencari sehingga kenapa lagi-lagi saya bilang peluang bisnisnya ini adalah peluang bisnis kemudian kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha untuk mengelola limbah B3 secara baik dan benar ini tadi karena poin 4 dan poin 3 tadi mereka tidak tahu simpan di mana karena lahan terbatas nah sehingga inilah yang saya maksud bahwa potensi-potensi upaya potensi-potensi bisnis yang ada di limbah B3 saya berharap sekali lagi di angkatan ini adalah ke depannya menjadi pengusaha khusus mengelola limbah B3 gak usah takut yang penting ikuti kaida-kaida yang sudah ditetapkan nah mungkin itu kuliah saya kali ini lebih daripada ini ilustrasi-ilustrasi terkait dengan proper nah ini ada kriteria penilaian proper pengelolaan limbah B3 yang mana ini apabila mendapat ini bisa menjadi apa namanya rekod tersendiri perusahaan itu apakah dia dapat kategori bagus sangat bagus bagus sedang bahkan sangat jelek nah apabila perusahaan Anda ketika di proper mendapat kategori sedang hati-hati karena dia sudah dikatakan dengan jelek apatah lagi kalau sudah jelek jangankan sedang kalau dia sudah dikasih warna kuning atau warna merah merah terutama hati-hati kuning merah apalagi kalau hitam kalau hitam sudah ditutup langsung perusahaan oke seperti itu oke itu mungkin yang ingin saya sampaikan di kuliah terakhir ini mungkin ada pertanyaan saya persilahkan silahkan ada yang bertanya partisipan 44 2 orang keluar siapa ya oke saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya di kuliah saya ini pak izin bertanya pak ya silahkan mohon maaf sebelumnya saya mau menanyakan untuk yang di jurusan pak itu itu kan kayak pengolahan kalau sudah praktik di kontan ada limba-limba cair setelah itu limba cairnya itu dimasukkan dalam jerigen dikumpulkan nah setelah itu selanjutnya diolah kemana kayak ya pak nah nah saya terus tersebut karena sudah karena sudah tidak terkait di manajemen lab dulu kita di lab ya di depan jurusan itu ada pengolahan ada pengolahan limba cairnya saya gak tahu sampai sekarang itu apakah masih berlaku atau tidak ya tetapi kalau memang itu sudah tidak dimanfaatkan kembali lagi ke aturan ke aturan bahwa itu harus diserahkan ke pihak ketiga begitu ya nah kalau mungkin ditanyakan dimana ya saya terserah kurang paham lagi sekarang terkait dengan limba-limba B3 yang dimasukkan ke jergen tapi memang itu aturannya ya kalau di kampus sekalipun ya tidak dilakukan pengolahan limba B3 maka harus diserahkan ke ketiga sekedar informasi ya buka cair tidak menyampaikan apa dulu waktu kami kuliah di UGM di teknik kimia terus terang angkatan kami yang membuat pengolahan limba cairnya ya waktu itu saya Pak Ramli Bu Linda Bu Nemi ya kami yang membuat sistem pengolahan limba cairnya sudah ada tapi yang komisionnya tim kami tim kita waktu itu di angkatan kami sehingga waktu itu kita dapat apresiasi karena kita bahkan berkolaborasi dengan jurusan dimana kami kuliah untuk menghasilkan pengolahan limba cair ya dan itu sampai sekarang masih dipakai ada satu lagi ya pengolahan limba cair yang atau limba B3 ini bisa menggunakan fitoremediasi itu kita sudah bahas sebelumnya ya fitoremediasi itu sama prinsipnya jadi manakala limba B3 itu tercecer paparan di cairnya maka prinsip pengolahannya pasti limba cair begitu ya itu Ahmad baik Pak terima kasih Pak ada lagi ya ada lagi silakan kalau ada nah kita untuk final kita mengikuti sistem yang sudah ditetapkan jurusan ya atau nanti juga saya lihat kalau misalnya memang finalnya masih lama kita tetapkan satu hari aja kita mulai gak apa-apa yang jelas materinya itu mulai dari sampah B3 kemudian pencemaran udara ya cukup dua ya nah untuk B3 ini pastikan peraturan yang saya sudah sampaikan tadi itu dibaca ya karena disitu jelas ya menjelaskan terkait dengan baik itu definisi pengumpanan maupun teknologi pengumpanan permisi Pak izin bertanya ya silakan mau bertanya mengenai landfill Pak itu kalau misalnya kan landfill akhirnya kemudian dibiarkan begitu saja ya Pak maksudnya seperti seperti gundukan tanah seperti itu kan Pak nah kalau misalnya landfill itu misalnya 20 tahun kemudian itu dibongkar lagi untuk digunakan landfill lagi itu bisa Kak Pak oke terima kasih ya pertanyaan yang bagus nah nah bicara landfill hirarki pengolahan limba yang terakhir kalinya adalah apabila tidak bisa diproses misalpun itu dibakar pastikan ada abu abu pun secara spesifik bahwa masuk kategori B3 maka itu tetap padatan yang tidak bisa diapapakan lagi abu tidak bisa dibakar lagi karena itulah komponen yang terakhir kali yang memang tidak bisa diapapain kecuali misalnya ada penelitian yang bisa menonaktifkan kategori spesifik tidak spesifiknya limba itu yang ada di abu maka bisa saja makanya beberapa peraturan itu menetapkan bahwa apabila ada teknologi atau misalnya ada teknologi lagi ke depannya kurang lebih misalnya peraturan ini bisa ditinjau lagi kembali dengan alasan-alasan ilmiah maka itu bisa saja dimanfaatkan kembali pertanyaannya tadi itu apabila saya mungkin buat ilustrasi begini misalnya ini hamparan lokasi ini ada lokasi kota di sini ini penampang melintang kemudian limba itu dibuang jauh ditanam di sini di sini ditanam kemudian di hijaukan perhatikan di sini kaedah menetapkan length berdasarkan peraturan pemerintah pertama tanah itu tidak sengketa otomatis yang kedua tanah itu secara kegunaan mungkin misalnya lahan pertanian sudah tidak cocok atau misalnya memang kalaupun lahan pertanian tidak cocok misalnya berarti kembali ke poin bahwa itu memang milik pemerintah suatu saat misalnya limba itu sudah ditimbun lama kemudian pergerakan kota itu suatu saat kita tidak tahu dan itu pasti menurut saya itu pasti 20 tahun itu mungkin terlalu sempit mungkin 10 tahun bahkan ada daerah-daerah yang 5 tahun dibongkar lagi kalau ditanyakan apakah pernah dibongkar pernah terjadi dibongkar kemudian direlokasi lagi kalian pernah dengar Jepang Singapura negara-negara maju mengimpor limba ke Indonesia pernah dengar karena mereka tidak bisa lagi tampung daerah itu sehingga mau tidak mereka berikan ke pihak ketiga nah sayangnya kita pernah dapat di beberapa siaran televisi mencubahkan kalian set saya lihat kita gak apa-apa kita coba set kita sambil ini sambil nunggu tanpa tanpa Terima kasih. 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 Nah ini perhatikan di sini ya, ini poinnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apalagi kalau sudah tambah musim hujan. Nah ini mau kemana kalau tidak ke lingkungan sekitarnya? Nah inilah jeleknya pengelolaan sampah kita yang apatah lagi dengan situasi seperti ini. Ini bukan lagi apa namanya, tapi ini realita. Nah seperti ini. Ini mau kemana? Nah ya, hampir dipastikan bahwa komponen biota-biota air itu sangat sedikit yang tertumbuh di sini. Karena timbulan sampah. Nah kita sudah tidak bisa mengetahui apakah daerah-daerah ini masuk kategori sampah ini terlebih tiga karena harus diuji secara spesifik. Nah perhatikan di sini. Nah perhatikan di sini, 35 negara. Nah perhatikan di sini. Nah perhatikan di sini. Nah perhatikan di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang ada timbulan sampah. Ketika ada hujan turun, mau ke mana kalau tidak? Ke sekitarnya. Apalagi pada saat seperti ini. Oke, saya kembali ke tadi pertanyaannya. Yang mungkin ini tidak ada rat hubungannya, tetapi saya ingin menjelaskan begini. Ketika ada tempat pembuangan, kemudian ini pemukiman yang nantinya akan bergerak ke arah area TPA ini, atau tempat landfill. Tadi pertanyaan saya kembali ya, pertanyaannya. Kemudian apakah ini bisa diambil lagi ketika kedepannya? Itu sudah tidak bisa. Ya bisa, kenapa tidak? Seperti yang saya katakan tadi, contoh misalnya ini kan ada liner, kemudian ini ada tanah sekitarnya. Tanah di sekitarnya ini, ini pun tidak langsung, misalnya ini mau dibongkar lagi misalnya, ini juga harus diolah. Tanah ini pun juga yang berapa kedalaman dari yang kontak dengan area sampah ini juga harus diolah. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaannya apakah itu bisa dibongkar, bisa. Nah, persoalannya kembali lagi bahwa kita tidak tahu perkembangan teknologi. Kalau perkembangan teknologi mengolah, mengsterilkan tempat yang tadinya kategori landfill, itu bisa. Itu beberapa negara sudah lakukan. Jakarta sudah melakukan. Tetapi lagi-lagi kaedahnya itu, ya lagi-lagi mau tidak mau, ini harus dipindahkan kepada tempat tertentu. Nah, inilah yang terjadi di negara-negara maju. Inilah yang terjadi di negara-negara maju yang karena mereka tidak tahu, ya mereka harusnya buang ke Indonesia. Mau nggak mau ke Indonesia. Nah, di Indonesia lagi ini ternyata menimbulkan dampak yang serius. Tadi kalian sudah melihat video bagaimana dampak yang saya sampaikan tadi. Jadi, kembali lagi ke poin bahwa memang perusahaan itu memang seharusnya memiliki keilmuan terkait dengan pengolahan sampah. Nah, makanya terkait dengan konsep itu, saya sekali lagi bilang bahwa ini ada konsep bisnisnya di sini. Konsep bisnis itu mengelola sampah itu tetapi tidak seperti yang Anda lihat di video tadi. Ya, karena sesungguhnya kalian itu kalau misalnya diolah ini kan dibayar tuh. Oleh perusahaan bayar kita ngambilin banyak. Tapi lagi-lagi tinggal kaidahnya di pengolahan sampah ini yang harus diikuti sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi, itu yang ingin disampaikan. Jadi, kalau pertanyaannya apakah itu bisa direlokasi? Kenapa tidak? Jakarta pernah melakukan. Surabaya pernah melakukan. Kota-kota besar seperti Makassar pernah melakukan. Tetapi kaidahnya itu, itu luar biasa sebenarnya. Maksudnya apa? Peraturannya sangat ketat. Jadi, itu dibuang kemana? Kemudian, apakah daerah itu tidak bukan merupakan? Ingat, kalau menentukan daerah ini untuk landfill, pastikan bahwa daerah ini bukan daerah resapan air. Itu yang pertama. Karena apabila daerah ini masuk kategori resapan air, maka masyarakat juga akan ngebor di sini untuk ngambil sumber air atau sungai yang kemudian ada lapisan permeabilitas, kemudian mengalir, ya sama saja jadinya. Jadi, syarat untuk dijadikan daerah itu landfill itu, terutama tambahan lagi bahwa itu bukan merupakan resapan air. Karena kalau sudah jadi resapan air, jadi tidak cocok. Nah, seperti itu intinya ya. Jadi, kalau pertanyaannya apakah itu bisa direlokasi, kenapa tidak bisa? Yang tentunya harus mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku. Ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Baik Pak, terima kasih.